perubahan apa setelah kamu umroh kenapa kamu gak tau tujuan haji gak tau tujuan umroh jawaban yang paling keren adalah wallahu alam wallahnya tebel asalka Arab-Araban kan dianggap bener ini masalah kita makanya saya buka dikit-dikit biar sedikit agak waras ini ngaji kewarasan makanya kalau ngaji dengan saya bahaya yang tidak waras jadi waras itu bahaya ngaji dengan saya sebelum anda umroh anda haji anda tanya dulu apa setelah tujuan umroh kenapa saya mesti umroh kenapa mesti haji tanya dulu jangan dulu daftar jangan dulu bayar tanya dulu untuk apa siapa yang merintahkan ke sana kan harus tanya dulu betul gak setelah tahu perintahnya tahu tujuannya daftar kan jelas di Quran jelas oleh di Quran faizah afadtumin arafa fazkurullah tujuan haji itu mengingat Allah apakah tercapai kita mengingat Allah sepulang dari sana gak akan tercapai kalau pergi ke sana cuma ketemu rumahnya kalian mau ingat sama saya ya cari dong rumah saya setelah ketemu alamat rumah saya sampai di rumah saya baru sampai di rumah saya kalian sudah bilang saya sudah bisa mengingat saipul karim waras gak ketemu aja enggak sama gue kamu baru ketemu rumah saya belum ketemu yang punya rumah makanya di Quran dikatakan jangan sembah rumahnya sembah yang punya rumah apakah ketika kalian pergi ke sana ketemu yang punya rumah bukannya kalian baru keliling-keliling di luar ngakunya tamu lagi siapa yang nyuguhin keliling-keliling di luar tapi pulang dari sana ditanya hajimu mabrur atau mabur wawallahu gak jelas harusnya tanya dirimu sepulang dari sana sholat saya ngawur gak bisa ingat sama Allah sepulang dari sana sholat saya ingat sama Allah mabur atau mabur mabur oh sepulang dari sana sholat saya sudah ketemu kiblat tain kan kiblat tain itu juga salah kaprah dulu katanya nabi Muhammad menghadap Baitul Mukodas Yerusalem kemudian nabi Muhammad menghadap Kaabah menghadap Mekah itu belum kiblat tain itu baru satu kiblat sama-sama materi Yerusalem materi Yerusalem materi Mekah juga materi kiblat tain itu artinya anda itu kan terdiri dari materi dan imateri anda punya dua ya tubuh ya ruhani tubuh kiblatnya ya tubuh materi kiblatnya materi tetapi ruh anda jiwa anda masa dihadapkan pada materi hadapkan pada yang ruh tubuh dihadapkan pada tubuh materi pada materi itu satu kiblat tapi jiwa anda jangan dihadapkan pada materi jiwa hadapkan pada pada sangma jiwa itu ketemu dua kiblat namanya kiblat tain gitu gak haji enggak kalian sudah berfoto sama unta udah pakai sorban ala arab udah ini saya mau refleksi saja bukan merendahkan refleksi mari kita jujur pada diri sendiri kita harus bisa menjamin kalau ibadah kita diterima oleh Allah makanya Ibnu Atta dalam Al-Hikam mengatakan tidak usah bertanya Allah sholatmu diterima atau tidak oleh Allah tanya aja perilakumu setelah sholat apa yang berubah kan yang tahu kita makanya kita harus bikin namanya indikator untuk mengukur kompetensi yang dicapai oleh kita setelah kita melakukan sebuah ritual tertentu kita yang paling tahu walaupun berubahnya sedikit insya Allah itu yang penting paham sebelum sholat tukang marah habis sholat tambah gede marahnya ketika ditanya sholatmu diterima atau tidak Wallahu alam gak usah lah pakai araban-raban sekarang sholatmu diterima atau tidak yuk kita lihat pada diri kita perubahan apa yang terjadi pada diri kita itu yang gampang diukur jadi carilah indikator yang sederhana itu namanya gamlang ini harus saya jelaskan dulu ini arti gamlang supaya gak salah kapra makanya ngajinya agak saintifik sedikit nah gamlang yang ketiga menurut kamu sebaiknya mudah terlihat saya mau tanya sama kalian Allah goib apa nyata goib apa nyata masih dua nih jawabannya dia bilang goib dia bilang nyata gak apa-apa dua-duanya benar dua-duanya benar bagi yang belum tahu ya goib bagi yang sudah tahu ya nyata gitu aja jadi benar gak dua-duanya benar dua-duanya makanya ngajinya disini emang gak ada salah benar dua-duanya benar yang bilang goib benar karena belum tahu yang bilang nyata benar karena sudah tahu benar kan dua-duanya benar gak ada yang salah yang kurang tepat adalah yang bilang Tuhan goib tapi percaya itu juga gak salah cuman kurang tepat nah rada sopan sedikit makanya saya kalau ngelesin nilai fisika dulu ya kan di rapat itu ada ketentuan kalau tiga itu mati genek kelas pokoknya di bawah tiga itu mati jadi kalau rata-rata siswa itu nilai ulangannya satu dua ya sudah supaya agak sopan saya beri nilai tiga karena agak sopan kan karena tiga dengan dua kan sama jadi saya sudah kalau ditanya orang tua kenapa anak saya nilainya tiga sebetulnya sih nilainya rata-rata satu cuman saya sudah bantu jadi tiga sopan kan saya itu mudah terlihat itu namanya gamlang kalian kalau mau ketemu saya mau ketemu saya tidak mudah sekarang aja gampang saya habis dari sini entah mau kemana saya kalian sampai di rumah saya paling juga orang di rumah bilang oh ayah barusan pergi ke kampus kalian kejar ke kampus kata maswa saya oh bapak barusan pergi ke laboratorium dikejar kalau bapak baru saja pergi ke rumah pusing kan cari saya makanya cari saya itu susah mau ketemu saya itu susah tapi kalau mau ketemu yang punya saya gampang tidak pernah tidur gak pernah ngantuk gak ada istirahatnya kapan saja dimana saja mau ketemu yang punya saya gampang kalau tahu ilmunya tahu caranya karena Allah sudah bilang aku bersamamu dimanapun kamu berada aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada orat dari lehermu bayangkan begitu mudahnya ketemu dengan Allah begitu sulitnya ketemu dengan saya jadi kalau ada orang yang mengatakan ketemu Allah itu sulit itu kasihan saja Allah sudah ngasih kabar kok di Quran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinnatu wala na'um aku adalah Allah tidak Tuhan selain aku aku senantiasa berdiri tegak menunggu kamu datang aku tidak pernah ngantuk aku gak pernah tidur ketemu saya walaupun saya ada di rumah kata istri saya maaf ayah sedang istirahat hey say day why ketemu Allah tidak pernah kata Allah sorry ya saya kecapean ngurusi makhluk ini banyak yang nakal kata Allah hari ini stop saya istirahat selamat menikmati